Jika kita melihat soal seperti ini, maka pertama-tama kita harus menggambarkan kurva Y sama dengan akal X. Kita akan memisahkan berdua partitik, misalkan X nya 0, Y nya adalah 0, X nya 1, Y nya 1, dan pada saat X nya 4, Y nya adalah 2. Sehingga apabila kita gambarkan ke dalam koordinat katesius, Misalkan ini, Y nya adalah 1, 2, Y nya adalah 0, X nya 1, 2, 3, dan 4. Kita ketahui pada saat X nya 0, Y nya 0, pada saat X nya 1, Y nya 1, dan pada saat X nya 4, Y nya 2. Sehingga kita poleh, kurva nya adalah seperti ini. Lalu, kita akan putar terhadap sumbu Y. Misalkan saja seperti ini. Bentuknya adalah seperti ini. Dan daerah yang dihasil adalah daerah ini. Maka kita harus mengetahui juga volume benda putar yang terbentuk apabila diputar terhadap sumbu Y. Misalkan saja ini adalah koordinat katesius yang baru dan ini adalah F, Y. Maka, misalkan batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah B, Maka volume benda putar yang dibatasi oleh batas A dan B adalah volume sama dengan V dikali integral dari A sampai B, yaitu dari batas bawah sampai dengan batas atas dari F, Y, kawadat, D, Y. Jangan lupa ini adalah kurva Y sama dengan akal X. F, Y ini adalah X. Maka kita akan mengubah bentuk Y sama dengan akal X menjadi X. Sehingga kita akan kawadatkan kedua buah ruas diperoleh X sama dengan Y kawadat. Kita juga harus mengetahui beberapa konsep integral yaitu integral dari X pangkat N di X sama dengan 1 per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 plus C. Satu lagi, integral dari A sampai B, F kecil X di X sama dengan F besar B dikurang dengan F besar A. Maka untuk mencari volume benda putar, volume adalah P dikali integral dari batas bawah Y yaitu 0 dari soal ini dan batas atasnya adalah Y sama dengan 2 dari F, Y kawadat, D, Y. Dimana F, Y adalah X, maka kita bisa tuliskan P dikali integral dari 0 sampai 2 X kawadat, D, Y. Maka volume sama dengan P dikali integral dari 0 sampai 2 X-nya adalah Y kawadat, maka kita bisa tuliskan Y kawadat, kawadat, D, Y. Maka volume sama dengan P dikali integral dari 0 sampai 2 Y pangkat 4 D, Y. Kita akan menggunakan formula pertama ini, maka volume sama dengan P dikalikan dengan 1 per 4 tambah 1 Y pangkat 4 tambah 1 batasnya dari 0 sampai 2. Kita boleh, P dikalikan dengan 1 per 5 Y pangkat 5 batasnya dari 0 sampai 2. Sehingga volume sama dengan P dikali 2 per 5 dikurang 1 per 5 dikurang 1 per 5 dikali 1 per 5. Kita boleh pi dikalikan dengan 32.5 dikurang 0, sehingga kita boleh hasil akhirnya adalah 32.5 pi, atau kita bisa tuliskan 6, 2.5 pi, satuan polo. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.